Nah sudah lama gak bikin tutorial Yo Vakalowas ketemu lagi di channel ini Hari ini kita akan membahas tentang Cara membuat downbeat pada funkord Dengan menggunakan Asit Pro Ya seperti apakah caranya Mari kita simak setelah yang satu ini Salah satu ciri khasnya funkord Adalah mempunyai downbeat Pada bagian tengah-tengah lagunya Nah pada saat itulah Bermacam-macam genre Bisa dimasukkan ke dalam funkord Nah bagaimana cara membuatnya Mari saya tunjukkan Begini caranya Nah disini adalah Bagian area disini Ini adalah bagian 180 BPM Kita bisa dilihat dari masternya Disini akan masih tertulis 180 Nah Kemudian disebelah sini Ada 135 Dan kedengaran seperti ini ya Dari 180 Ke 135 Oke Nah Pertama-tama yang harus dilakukan adalah Dengan menekan T Ataupun Insert Time mark Insert Tempo key change Signature change Disini tulisnya sih Shift T ya Tapi sebenarnya pakai T aja udah cukup Nah klik disini Misalnya pada area yang diinginkan T Nah seperti ini Oke sekarang saya cancel Ini saya Saya hapus dulu Maka akan kedengaran seperti ini Tetap di BPM 180 Nah saya tidak mau seperti itu Saya ingin ini Turun BPM nya Pertama-tama harus Perhatikan dulu Mau turun ke BPM berapa Dalam hal ini Saya memakai BPM 135 Oke Ini 180 Terus klik Disini ada hold Dan lain-lain ya Oke Nanti saya jelaskan Oke Disini oke Kemudian Disini setelah ditentukan Mau BPM berapa Disini 135 Disini juga hold Oke Nah kalau bunyi hold Dia akan seperti ini Nah jadi tidak terasa Turunnya dari 180 Ke 135 Dia akan datar Karena settingannya itu hold Ulang ya Nah begitu Nah Dalam hal ini kan Tidak begitu Terasa ya Saya maunya agak terasa sedikit Biar kesannya Orang tahu itu Turun Nah Saya membuat ini dengan 2 bar aja Jadi saya bikin ininya Fast Oke Kita dengar Dari sini Oke Seperti itu Nah bisa juga Dengan menggunakan Slow Dengar perbedaannya ya Nah Kalau begini kan Kurang terasa Oke Saya pilihnya Fast Nah Buat teman-teman semua Silahkan di Di eksperimen sendiri Dicobain satu persatu Sekiranya Mana yang cocok Buat kalian sendiri Karena Kadang-kadang Setiap lagu itu Berbeda Dan tergantung Cara Bagaimana Kemauan Kalian Pada saat Transisi ini Dalam hal ini Saya tidak melakukan Banyak perubahan Untuk transisinya Saya hanya memotong 2 bar Melodi terakhir Sebelumnya Oke Kita dengarkan Dari Sini ya Oke Seperti itu Sebenarnya Ada cara lagi Yaitu Seperti ini Kalau misalnya Masuk ke sini Juga bisa nih Cuman Biasanya Kalau seperti ini Ada jeda Cara Membuat jedanya Insert Time 2 maybe Oke Maka jadi Seperti ini Ini kita pindahin Sebelah sini ya Jadi Dropnya Bukan dari sini Jadi Ini jeda kosongnya Bisa kita isi dengan Fill 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 Yang Bisa isi dengan Fill Seperti ini Misalnya Ataupun ini Kemudian Tambahin Satu Nah Kita dengar Seperti ini Masuk ke sini Kira-kira Seperti itulah Tapi kalau di Fruity Ini Gawat Kalau Fruity Fruity Misalnya Pake Club Misalnya Sini 180 Nah Kalau Fruity Ini Saya bingung Bagaimana Mau turunkannya Automation Automation Terus Disini 180 Kan Ini Gak bisa Eh Bisa Eh Satu Oke Ini Valuenya Berapa Ini Dicopy Nah Disini Misalnya Saya Dari Sini Ke Ke Sini 130 Disini Ini Gimana Ini 130 Mana Masa Bisa type Tidak bisa Berapa sih Bingung Saya Ini Kalau disini Bingung Asli Nah itu Bingung Ya kan Eh Tak bisa Tepatnya Tepatnya Gimana sih Eh Ini mungkin Karena Memang Saya Kurang Ahli Di Fruity Ya Tapi Kira-kira Seperti Ini Caranya Cuman Saya Gak Bisa Bikin Tepat Nah Kalau Mau Naik Lagi Mungkin Ini Dicopy Terus Tetap Disini Satu Paste Ya Paste Terus Ini Dicopy Terus Disini Naiknya Paste Oke Disini Naik Balik Tapi Ini Bisa Begini Nah Ini Settingan Yang Seperti Di Asli Tadi Yang Yang Mau Cepat Yang Mau Fast Atau Slow Atau Gimana Ini Tandanya Fast Kalau Seperti Ini Kalau Begini Tandanya Slow Fast Dibunyinya Seperti Ini Oke Nah Kalau Ini Slow Oke Kalau Ini Linear Ini Tinggal Diklik Kanan Aja Maka Dilurus Oke Nah Yang Ini Begini Nah Itu Ini Pertama Kali Saya Bikin Downbeat Di Putih Ya Jadi Harap Malum Kalau Misalnya Ini Masih Masih Tidak Akurat Tapi Kira Kira Seperti Inilah Kalau Tidak Salah Nah Kalau Bagi Teman Teman Yang Tau Caranya Tolong Kasih Tau Di Komentar Ya Biar Teman Tau Semuanya Oke Sampai Disini Perjumpa Kita Kali Ini Hari Ini Kita Telah Mempelajari Tentang Bagaimana Cara Membuat Downbeat Pada Sebuah Lagu Ataupun Yang Disebut Dengan Down Tempo Oke Semoga Bermanfaat Dan Semoga Teman-teman Semua Tetap Dalam Keadaan Sehat Salam Pokoter Bersama Saya Apin Seventeen